Intro Saudara-saudara yang amat dihormati semua Berkaitan dengan langkah Dubai Haa balik-balik kita dengar Nak jatuhkan kerajaan, nak gulingkan kerajaan Tapi kalau benar, siapa pemimpin yang benar-benar Mengetuai ataupun bersama-sama di dalam rancangan Ataupun pakatan baru untuk menggulingkan kerajaan sedia ada Dan siapakah pemimpin dari kerajaan Yang akan bergabung bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin Dari perikatan nasional ataupun pembangkang Untuk merealisasikan langkah Dubai ini Nah, saudara-saudara sebelum ini Di dalam ulasan daripada Shah Budin Menyatakan beberapa pemimpin PN Yang sedang berada di luar negara Termasuk Azmin Ali, Hamzah Zainuddin Dan juga Muhyiddin Yassin Nah, dalam masa yang sama Ismail Sabri Yaakob juga berada di luar negara Nah, mungkin ada yang tertanya-tanya Termasuk saya sendiri Adakah Ismail Sabri Yaakob Terlibat dengan langkah Dubai ini? Tapi saya tidak berkata iya Tapi kita menimbulkan persoalan Kita bertanya Nah, mungkin bertanya dengan rakan Ismail Sabri Yaakob terlibatkah dengan langkah Dubai ini? Nah, jawabannya Tuan-tuan dan perempuan Jawabannya Akhirnya, Ismail Sabri Yaakob Bekas Perdana Menteri Malaysia telah membuat kenyataan berkaitan dengan langkah Dubai Satu artikel dari Malaysia kini Langkah Dubai Fitnah kaitkan saya Kata Ismail Sabri Bekas naik Presiden UMNO Ismail Sabri Yaakob Menafikan dirinya terlibat Atau Mengetahui tentang gerakan Untuk menjatuhkan kerajaan Atau langkah Dubai Yang dikatakan Didalangi pemimpin parti pembangkang Termesuk wakil Tertentu kerajaan Nah, sedangkan Ismail Sabri Yaakob sendiri Tidak berminat pun Untuk bersama-sama dengan pakatan Kalau memang ada langkah Dubai Beliau tidak berminat pun Untuk menyertai pakatan itu Untuk menjatuhkan kerajaan Ini pasti satu kenyataan Bekas Perdana Menteri ini Ismail Sabri Yaakob Yang saya rasa kita perlu hormat Dan kita perlu respect Disebabkan beliau tidak menyokong Untuk kerajaan hari ini Ditumbangkan Ismail Sabri yang juga bekas Perdana Menteri Mendakwa cobaan mengaitkan dirinya Dengan gerakan tersebut Merupakan satu fitnah Saya tak tahu menahu Ada atau tidak Langkah Dubai tersebut Karena saya tidak terlibat Dan tidak ke Dubai Saya berada di Mekah dan Madinah Bersama keluarga Menunaikan umrah Katanya Ketika dihubungi Malaysia kini Jelasnya Dia terus pulang Ke tanah air Selepas mengerjakan Ibadah umrah Dan menyoal Kesahikan Dakoan tersebut Dari Mekah Saya terus balik Ke Kuala Lumpur Pada 31 hari bulan Lebih kurang Jam 1 pagi Jadi bagaimana Saya terlibat dengan Perjumpaan di Dubai Jika saya tidak Berada di Dubai Nah Kita Satu kredit untuk Bekas Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob Kerana tidak melibatkan diri Dengan langkah ini Jadi setelah-setelah Apa komen anda Sekian saja Teruskan bersama Di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya Halo semua Salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan bantuan Yang saya amat Hormati semua Baru-baru ini Kita mendengar Laporan Ataupun Polis Yang menerima Laporan Berkaitan dengan Penyalahgunaan Dana kerajaan Sebanyak RM 700 juta Sudah pasti kita Sebagai rakyat Malaysia Mahu Tahu Perjalanan Duit RM 700 juta itu Dikabarkan Dana Yang disalahgunakan itu Sebanyak RM 700 juta Adalah Semasa Dua kerajaan Yang dulu Bukan kerajaan Hari ini Kalau kita Nak fikir balik Dua kerajaan Yang terdahulu Pada tahun 2020 Sehingga 2022 Yaitu Muhyiddin Yassin Sebagai Perdana Menteri Dan Ismail Sabri Yaakob Juga Sebagai Perdana Menteri Sepanjang Tempo 2020 Sehingga 2022 Nah Sedara-sedara Yang terkini pula Disahkan Bekas Perdana Menteri Ketua Setiap Usaha Sulit Dipanggil SPRM Minggu ini Artikel Daripada Harapan Deli Bertarik 1 Januari Adakah Di dalam Minggu pertama Tahun baru ini Bekas Perdana Menteri Yang dipanggil itu Antara Muhyiddin Yassin Ismail Sabri Yaakob Dan mungkin Juga Tun Mahadir Kita pun Tak tahu Siapa Disahkan Dalam Artikel ini Seorang Bekas Perdana Menteri Seorang Bekas Perdana Menteri Dan Ketua Setiap Usaha Sulit Dipercayai Akan Dipanggil Suruhan Jaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Minggu ini Kita Tahu Dipanggil Bukan Diserbu Bukan Ditangkap Ataupun Ditahan Tetapi Dipanggil Oleh SPRM Siasatan Tersebut Bagi Membantu Siasatan Berhubung Penyelewengan Dana Kerajaan Bernilai Jutaan Kita Tahu Adakah Apa yang Dilaporkan Di dalam Harapan Deli Ini Berkaitan Dengan Laporan Yang Diterima Polis Berkaitan Dengan Laporan Laporan Dakuan Salah Guna RM 700 Juta Dua Kerajaan Terdahulu Mungkin Ini Berkait Rapat Ataupun Tidak Kita Tak Dapat Pastikan Tetapi Yang Dapat Disahkan Bekas Perdana Menteri Dan Ketua Setiausaha Sulit Dipanggil SPRM Lapor Utusan Malaysia Juga Memetik Sumber Bekas Pemimpin Tertinggi Kerajaan Yang Sedang Disiasat SPRM Disyaki Memiliki Aset Perniagaan Daripada Hasil Meragukan Nah Dengan Begitu Contoh Saja Kalau Bekas Perdana Menteri Diantara Miden Yassin Ismail Sabri Yaakob Ataupun Tul Mahadir Yang Disyaki Memiliki Aset Perniagaan Daripada Hasil Meragukan Adakah Aset Mereka Juga Berkemungkinan Akan Disita Sekiranya Perniagaan Tersebut Ataupun Aset Tersebut Adalah Daripada Hasil Yang Meragukan Nah Kita Nantikan Saja Selepas SPRM Memanggil Bekas Perdana Menteri Walaupun Identitinya Kita Masih Menantikan Keputusan Yang Tepat Pendedahan Identiti Sebenar Siapa Bekas Perdana Menteri Itu Dan Juga Siapa Ketua Setiausaha Sulit Yang Dipanggil SPRM Kita Nantikan Pada Minggu Ini Dan Kalau Benar Dapat Dikatakan Dapat Dibuktikan Mereka Dengan Penyelewengan Dana Sehingga Ratusan Juta Itu Kalau Dapat Dikaitkan Dengan Apa Yang Telah Laporan Yang Telah Diterima Oleh Polis Mungkin Juga Mereka Akan Berisika Untuk Dikenakan Tindakan Nah Sedara-sedara Anda Boleh Lihat Di dalam Artikel Dari Harapan Deli Dan Juga Malaysia Kini Berkaitan Dengan Isu Ini Apa Komen Anda Teruskan Bersama Di Dalam Channel Ini Untuk Info Yang Seterusnya Mohon Bantu Channel Ini Dengan Menekan Butang Like Share Dan Juga Subscribe